Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sihat wa afian Amin, amin, ya rabbal alamin Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita berdoa dulu bersama-sama Amin, ya rabbal alamin Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW teladanmu Nah, salah satu sikap teladan Nabi Muhammad adalah Sikap jujur Nabi Muhammad SAW Tujuan kita mempelajari materi ini Yang pertama adalah Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW Yang kedua Menunjukkan sikap jujur Yang ketiga Menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Yang keempat Menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Yang kelima Menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW Dan yang keenam adalah Menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW Wa mu'alaihi wasta Tekan aku yang soli dan soliha Mari kita amati gambar-gambar berikut ini Yang terdiri dari empat gambar ya Coba kita lihat Apa cerita yang ada di dalam empat kotak gambar tersebut Kita lihat lagi ya Yang pertama Di gambar yang pertama Terdapat Ada anak yang sedang bermain di halaman sekolah Ada yang sedang bermain empat tali Dan ada yang berkeliling di halaman sekolah Kemudian di gambar kotak yang kedua Di situ terdapat ada siswa Yang menemukan uang yang terjatuh di halaman sekolah Nah untuk kotak yang ketiga Coba kita lihat apa yang terjadi Siswa tersebut Menyerahkan dan melaporkan Kejadian uang yang dia temukan itu kepada gurunya Dan di kotak yang keempat Di gambar yang terakhir adalah Ibu guru mengumumkan kepada para siswa Siapa yang kehilangan uang tersebut Anak-anakmu yang soli dan soliha Dari gambar yang kita amati tadi Kita bisa mencontoh sikap terpuji dari siswa tadi Apa sikap terpujinya? Tentu saja sikap jujur Bisa saja loh Dia tidak mau ngembalikan uang yang dia temukan tadi Dia pakai untuk membeli jajan Atau membeli mainan Bisa saja kan? Tetapi tidak Dia lebih memilih untuk tidak mengambil yang bukan haknya Dia memilih untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya Tentulah sikap yang dilakukan anak tersebut Mencontoh sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya Karena kejujurannya Nabi Muhammad SAW Mendapatkan gelar Al-Amin Sejak kecil Nabi Muhammad SAW Memiliki sifat yang jujur Beliau dikenal sebagai Pedagang yang jujur Juga sebagai Pemimpin yang jujur Nabi Muhammad SAW Menyuruh kita Untuk selalu bersikap jujur Jujur kepada Allah SWT Jujur kepada diri sendiri Jujur kepada orang tua Kepada guru Dan kepada semua orang Nah anak-anakku yang soli dan soliha Sekarang Kita ucapkan bersama-sama ya Tentang sikap yang harus kita lakukan Tirukan Bu Ilah ya Aku selalu berkata dan berbuat jujur Jadi tirukan Bu Ilah ya Aku selalu berkata dan berbuat jujur Aku selalu berkata dan berbuat jujur Sekali Untuk lebih mempermudah kita Memahami materi ini Marilah kita bernyanyi bersama-sama Kita nyanyikan dua lagu ya Jadi anak jujur Dicintai Allah Jadi anak jujur Kebanggaan Rasul Janganlah kau ragu Dan janganlah bingung Jadi anak jujur Pasti beruntung Mari kawanku Berkata yang jujur Dengan ayah ibu Bapak ibu guru Setiap hari Jujurlah selalu Mari kawanku Jujurlah semua Nah anak-anakku yang soli dan soliha Sekarang saatnya kita berlatih mengerjakan soal ya Bu Ilah punya lima soal Mari kita kerjakan bersama-sama Soal yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Adalah teladan bagi Bagi siapa? Betul sekali Bagi umat manusia Sekarang soal yang kedua ya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik Hayo apa ya tadi ya Sudah saya jelaskan ya Jujur dalam apa dan apa Betul sekali Jujur dalam perkataan dan perbuatan Soal yang ketiga Berkat kejujurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Mendapat gelar Gelar apa tadi? Bagus sekali Al-Amin Sekarang soal yang keempat Anak yang jujur akan Kenapa? Tadi di lagu sudah ada ya Akan beruntung Bagus sekali Soal yang terakhir Yang nomor lima Anak yang bohong akan Apa? Betul sekali Akan celaka atau merugi Nah anak-anakku yang soli dan soliha Itu saja yang dapat Bu Ila sampaikan pada hari ini Bu Ila memohon maaf apabila ada perkataan Bu Ila yang salah atau kurang berkenan Dan Bu Ila mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anakku semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh